Jokowi Dodo Perlu turun tangan terkait isu konflik internal di tubuh TNI Antara Panglima TNI Jendral Andika Perkasa Dan Kepala Staff Angkatan Darat KSAD Jendral TNI Dudung Abdurrahman Effendi menyebut isu keretakan seperti itu sudah terjadi sejak generasi sebelumnya Dia mengatakan isu disharmoni sudah terjadi sejak TNI dipimpin oleh Muldoko Kemudian juga di era kepemimpinan Gatot Nurmantio Sementara itu Effendi menegaskan dirinya berada di posisi netral Walau melempar isu disharmoni Menurutnya dirinya tidak berpihak kepada Andika maupun Dudung Sebelumnya Jendral Dudung Abdurrahman menyatakan Hubungannya dengan Jendral Andika Perkasa baik-baik saja Hal itu sekaligus membantah isu yang menyebutkan hubungannya dengan Andika sedang tidak harmonis Dudung mengaku sudah berkomunikasi dengan Andika Meski belum bertemu langsung seusai isu ketidakharmonisan mereka mencuat Dudung menuturkan ketidakhadirannya dalam rapat komisi 1 DPR pada Senin 5 September 2022 Justru sesuai arahan Andika Dimana ia mengecek kesiapan batalion 143 yang akan ditugaskan ke daerah operasi di Papua Dia menerangkan pengecekan itu harus ia lakukan karena Andika selaku panglima yang akan menggunakan batalion tersebut Dudung pun mengaku heran mengapa isu ketidakharmonisannya dengan Andika mencuat dalam rapat komisi 1 DPR yang seharusnya membahas anggaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!